selamat menikmati jenis jeruk madu ini baru burung satu tahun sebenarnya buah yang begini belum harus ditinggalkan karena pohonnya ini masih muda jadi masih belum kuat untuk dibuahkan jadi menunggu waktu beberapa bulan lagi bisa dibuahkan untuk pertumbuhannya cukup bagus teman-teman ya walaupun dengan kondisi lahannya disini belum dilakukan pembasmian gulmahnya teman-teman ini cukup lebar sampai ke ujung sana ini dari jenis jeruk santang madu dan disini selain jeruk juga ditanami dengan nenas teman-teman rumputnya atau gulmahnya teman-teman dengan melakukan pembabatan teman-teman dibabat sampai ke akar-akarnya sehingga rumput ini mati tidak menggunakan herbicida tapi cukup dengan arit ya teman-teman dan ini cukup bagus teman-teman kalau kita melakukan pemeliharaan tanaman dengan menggunakan arit apalagi sekarang ini lagi musim kemarau teman-teman jadi rumput-rumputnya itu kalau kita arit itu mati teman-teman nah kemudian di ujung sana kelihatannya ada penjeruk lagi yang sudah agak besar teman-teman ya nah disini teman-teman beginilah kondisinya dan di sebelah kanak kebun cabai teman-teman ya nah ini memang kita berada di sentra lokasi penghasil sayuran teman-teman teman-teman di Kabupaten Merangin ya nah disini sudah dimulai untuk melakukan pengembangan buah-buahan teman-teman jeruk ya oke teman-teman demikian saja review kita tentang jeruk untuk pagi ini terima kasih telah menonton jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati